Anda menyaksikan news update, jalur mudik selatan sepanjang lebih dari 5 km yang merupakan penghubung Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan Kabupaten Seragen, Jawa Tengah rusak parah. Sejumlah pengendara yang sering melintasi jalan tersebut mengeluh banyaknya jalan berlubang yang menyebabkan rawan kecelakaan. Jalur mudik selatan yang rusak parah tersebut berada di Jalan Kihaji Agus Salim di Kampung Mojo, Kecamatan Seragen, Kota Jawa Tengah. Jalan sepanjang kurang lebih 5 km ini mengalami kerusakan parah sudah hampir 3 bulan, padahal jalan ini sering dilewati bus antar kota, antar provinsi dan truk besar. Kondisi jalan yang bergelombang, banyak kubangan dan berdebu ini dikeluhkan para pengguna jalan karena menjadi rawan kecelakaan. Kurang lebih yang jelek ini ya? Yang jelek kurang lebih 3 km ya? Mas, sering lewat sini mas? Sering, tiap hari saya lewat. Ini kalau hujan parah sekali ini. Harapannya kepada pemerintah seperti apa? Ah, tanggapannya pemerintah jelek sekali, nggak ada tanggapan sama sekali ini. Harapannya seperti apa mas? Ya, harapannya minta jalannya diperbaiki biar aksesnya enak gitu. Ya, debunya itu warganya, debunya itu sampai di sirami itu, kadang-kadang kalau sudah diuruk itu kan agak rata. Ya, itu terang-terang itu malah agak cepat. Ya, itu debunya berkuliaran lah, ya sekitar sini lah sampai. Tapi kenyataannya apa, sampai sekarang gimana jalannya? Ya, kenyataannya masih parah. Soalnya jadi pemerintah menguruh piang itu, ya pemerintah ya ada, hanya dua kali. Tapi tidak, dengan bahan sertu itu nggak beri tangan.